musik musik Halo Halo Mas Den Ya halo mbak Vitam manis buka gak? Bukan mbak Iya, lagi butuh kopi nih, suntuk banget. Aku lagi nulis soal berita tentang bisnis di tengah pandemi. Oke. Mungkin nanti bisa sekali nanya-nanya. Oh, boleh-boleh mbak. Oke deh, aku ke sana sekarang ya. Siap. Yo, bye. Bye. Jalan dulu ya. Yo. Halo, baik. Oke, siap. Sampai jumpa. Nah, Tribuner sekarang saya sudah bersama dengan Mas Denny, selaku owner dari Kopi Hitam Manis. Selamat siang, Mas. Siang. Apa kabar nih? Selamat, selamat. Sehat, baik. Masih aman ya tengah pandemi ini? Aman. Aman. Oke. Mas Denny, boleh ceritakan sedikit tidak perjalanan dari Kopi Hitam Manis ini? Cerita dari awal atau? Cerita dari awal. Gimana nih, Mas? Sebelumnya agak panjang ditanya. Cuman ini tersingkat aja. Awalnya emang aku bisnis, tapi bukan bisnis kopi. Oh iya. Jadi kayak bisnis handphone dulu sih. Cuman, apa ya, aku pikir handphone tuh kayak makin kesini kok gak ada masa depannya. Gak ada masa depannya ya. Modal gede, untung dikit. Terus, karena aku ada hobi ngopi juga. Gak ada yang mikir kan, kenapa gak bisa kedai kopi aja ya. Apa ya, kopi ini kan bisa panjang gitu loh usahanya. Dan setiap hari juga orang bisa. Setiap hari juga. Sedangkan handphone gak mungkin setiap hari orang berdoa. Bener. Ya aku pikir selama, apa ya, selama orang suka kopi ya berarti usahanya gak bakal mati gitu. Bakal panjang terus, yaudah dengan modal yang ada langsung pindah haluan ke isis kopi ini. Ganting setirnya cukup jauh ya tribuners dari HP ke kopi gitu. Oke, nah kalau tidak salah Kopi Hitaman itu juga membuka franchise ya? Bener. Oke, udah ada berapa outlet sejauh ini? Sejauh ini udah tujuh outlet. Oke, nah itunya perjalanan untuk franchise sih memang dari awal direncanakan kah? Atau ketika sudah berjalan kopi Hitamanis ini baru kepikiran bikin franchise nih? Awalnya gak kepikiran sih. Berarti jalan aja ya, kemana-mana angin membawa. Bener, jalan aja. Jadi jalan aja. Setahun awal sih, ya aku kayak bangun brand dulu gitu kan. Sampai orang tuh tau lah, Hitamanis itu apa sih gitu kan. Produk unggulannya apa sih gitu kan. Setahun sih itu bangun sendiri. Sampai orang kesini makin rame, makin kayak gak nampung gitu kan. Akhirnya aku yang mikir kenapa gak coba untuk ngefranchise-in ya Hitamanis gitu. Nah kalau untuk pelanggan pertama nih yang pengen minta untuk jadi franchise nih kopi Hitamanis itu dari temen sendiri atau orang lain? Orang luar? Kalau orang lain banyak yang nanya. Iya. Tapi aku masih apa ya, belum ini sih mas. Kalau orang lain masih belum berani untuk ngelepas gitu kan. Karena masih berkaitan sama branding image-nya juga ya. Jadi awalnya ini temen sendiri. Oke. Wah luar biasa sekali. Nah tribuners kalau tidak salah kopi Hitamanis ini juga produk lokal di Balipapan. Dan pionir bisa dikatakan pionir ya mas? Bisa. Wah masih kalau yakin nih pionir apa bukan mas? Bisa. Oke. Menurutkan pionir ya mas dikatakan seperti itu. Nah kalau boleh tahu apa sih keunggulan dari kopi Hitamanis ini yang dibuat kopi Hitamanis sehingga bisa dikatakan bahwa franchise-franchise di luar sana nih ya. Yang istilahnya nasionalist tidak memandang kopi Hitamanis itu sebagai sebuah yaudah sih lokal aja gitu. Apa nih mas? Kita sih Hitamanis ini punya standar ya. Standar kopinya Hitamanis itu ada ya. Jadi bikin dalam, apa bikin satu gelas ini enggak asal-asalan sih. Jadi kita mikirin semua satu, misalnya satu gelas ini kita pikirin biji kopinya, susunya, pokoknya bahannya semua yang kualitas. Jadi apa ya, bukan, bukan sekedar untuk mencari apa ya, untung, untung doang gitu. Jadi kita bangun ini memang dengan kualitas. Berarti memang keunggulannya itu kualitas dari kopinya. Benar. Nah kira-kira kedepannya nih mas, pengen buka berapa franchise? Pengen keluar dari balipapan ke atau bagaimana? Rencananya begitu kedepannya. Ya, tapi kan itu apa ya, kita bisa berencana tapi yang di atas yang menentuin gitu kan. Jadi kalau untuk balipapan 10 franchise udah maksimal. Kenapa seperti itu mas? Biar enggak terlalu, apa ya. Biar pasarnya kebagi aja sih. Maksudnya enggak, biar enggak terlalu menjamur juga. Betul sekali, karena memang yang di jaga ini adalah kualitas dari produknya sendiri ya. Bukan hanya sekedar franchise udah buka di mana-mana gitu. Nah oke, kalau mungkin dari strategi bisnis sendiri mas, sekarang kan Kopi Hitaman di sini kalau tidak salah baru buka sekitar 2 tahun lalu. Dan sudah punya 7 outlet sekarang. Nah kira-kira bisnis strategi bisnis dari mas Denny sendiri itu seperti apa sih? Kok bisa secepat ini gitu? Kalau strategi sih apa ya? Takut-takut di tribunus mas Denny buka kartunya nih. Gimana? Maksudnya enggak ada strategi khusus. Oke. Yang penting apa ya, aku punya prinsip sih bikin kopi enak, kualitasnya bagus, pasti orang cari sih. Oke. Jadi misalnya orang datang ke sini minum kita manis, enak. Pasti dia ngomong ke temannya itu ada kopi shop enak tuh, kita manis. Berarti dia mulut ke mulut ya? Bener. Oke. Yang penting kita jaga kualitas si produk kita aja sih. Gak ada strategi khusus sih. Mesti kayak apa ya, mesti mengendorse artis siapa gitu. Mampu sih. Kita belum mampu. Belum mampu, tapi punya 7 outlet ya luar biasa sekali. Oke mas Denny, kira-kira mungkin ada tips khusus enggak nih dari mas Denny, sebagai owner dari kopi hitam manis untuk teman-teman atau dibuners di luar sana yang pengen buka bisnis berbasis karisan lokali. Ada gak kira-kira? Kalo buka bisnis sih yang penting gini sih, prinsipnya mesti yakin dulu. Yang penting yakin ya. Harus yakin dulu sama produk yang bakal kita jual. Soalnya misalnya kita gak yakin gimana caranya mau yakinin orang kalau produk kita enak gitu sih. Jadi kayak misalnya aku bikin brand hitam manis, aku bikin kopi hitam manis. Setiap hari juga aku minum ini. Jadi aku bukan kayak bikin brand tapi gak aku minum. Maksudnya brandnya gak aku minum sendiri gitu loh produknya. Jadi ya mesti yakin. Harus yakin. Yang pertama kali tuh yakin dulu. Nah oke dari mas Denny sendiri kira-kira ada gak sih? Maksudnya strategi untuk marketing, untuk melakukan penjualan gitu. Mas Denny melakukan itu gak? Ada. Ada strateginya. Waktu awal membangun juga. Apa ya. Strateginya tuh. Ya pastikan kita istilahnya kayak mau perang nih. Betul. Di medan bisnis nih kan. Pasti mesti ngatur kayak strategi mesti gimana-gimana. Tapi kalo aku sih jalan aja. Tapi dengan. Kalo kemarin gini. Gini. Aku mulai dari sosial media. Oke. Aku mulai dari sosial media. Aku bikin kopi enak terus aku posting. Terus banyak akan nanyain. Gimana tuh kopisnya baru gini gini gini. Akhirnya aku bikin kayak. Apa ya. Free. Free 100 cup pertama gitu. Aku sih coba ke teman-teman. Terus teman-teman pada bilang. Ini enak nih. Bisa dijual nih. Gitu kan. Ya udah. Akhirnya aku. Aku punya Instagram. Aku. Cari yang followernya di atas 2 ribu, 3 ribu. Wow. Oke. Aku undang kesini. Aku. Silahkan pilih semua menu yang mereka mau. Tapi dengan satu syarat. Tolong di postingnya. Postingnya. Kemarin sih strateginya begitu. Hahaha. Tolong di postingnya. Oke. Baru kan harus putar akal ya. Gimana caranya. Supaya ini bisa tetep. Berdiri. Oke. Wah luar biasa sekali mas. Ini satu inspirasi saya. Ada juga tribunus belakang sana. Yang mungkin pengen membuka usaha. Berbesar ke Rivan Lokal. Soalnya gini. Ehm. Kemarin kan. Aku buka disini. Karena. Tempatnya juga kedalem. Iya betul. Bener. Jadi waktu pertama kali aku. Renok tempat ini. Orang-orang lewat. Ngomong. Ini. Ini gak gila ke masnya. Ya. Kok bangun coffee shop. Di dalam kampung begini. Betul. Karena bukan di jalan utama ya. Iya bener. Cuman. Kalau aku sih prinsip. Mau dimanapun. Kalau misalnya rejeki udah ada ngatur. Betul. Aku gak takut. Gitu sih. Hahaha. Memang juga branding image nya harus dibangun ya. Harus dibangun. Harus dibangun lah. Iya harus dibangun. Nah. Itu dia Tribuners. Sedikit sharing saya dengan mas Denny. Pada hari ini. Dan memang. Kita tuh ngeperut takut ya mas. Sebenernya. Kalau pengen buka usaha. Meskipun itu lokal gitu. Dan banyak pesaingnya. Memang harus tangguh. Dan harus berani ya. Seperti itu. Oke nah Tribuners. Demikian obsessive kali ini. Saya Bella dan juga. Dini. Dini. Kita pamit untuk dibuat. Sampai jumpa di obsesi berikutnya. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih.